Tragedi ledakan dasyat yang mengguncang pesisir Beirut, Lebanon, hingga menewaskan sedikit 78 orang dan melukai ribuan orang, menimbulkan keprihatinan pengurus pesantren dan santri di Kabupaten Jember. Sebagai ungkapan rasa duka cita, mereka menggelar doa bersama untuk para korban. Duka cita atas tragedi ledakan dasyat yang mengguncang Beirut, diungkapkan pengurus dan santri pondok pesantren Al-Gofilin di lingkungan Talang Sari, Kecamatan Kaliwatas, Jember, Rabu Siang. Kiai Haji Baikuni Purnomo atau yang akrab dipanggil Gus Baikun, memimpin langsung doa bersama untuk para korban ledakan di pesisir Beirut, Lebanon, selasa kemarin. Berdasarkan informasi yang dimuat sejumlah media masa nasional, insiden yang diduga berasal dari ledakan sekitar 2.750 ton amonium telah melewaskan sedikitnya 78 orang dan melukai sekitar 4.000 orang. Sebagai sesama umat muslim, tragedi ledakan di pesisir Beirut tentu saja menimbulkan keprihatinan dan berharap PBB turun tangan untuk melakukan investigasi atas tragedi kemanusiaan ini. Ini kami di sini dengan para santri berdoa untuk saudara-saudara kita di Lebanon sebagai sesama muslim Mendoakan agar supaya korban yang meninggal semua dosanya diampuni oleh Allah dan mendapatkan sebaik-baik tempat di sisi Allah Kita berdoa semoga Allah menyelamatkan semua kaum muslimin dari orang-orang yang kafir Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon menyebutkan dalam peristiwa ledakan dasya di pesisir Beirut, satu orang WNI menjadi korban selamat dan kondisinya saat ini telah stabil Dari Kali Watas, Tim Liputan menghabarkan untuk KGTV